Banyak banget nomor telepon yang menghubungi saya ya dari paling bawah ini sampai dengan paling atas ini Ini semuanya nomor dari pihak Kredivo ya Sob yang menghubungi saya ya Sob nih Dan ini mereka nggak berhenti-berhenti telepon sampai kita mengangkat dan membayar tagihan Kredivo kita tersebut Sob Halo semua kembali lagi di Winstreet Channel Oke jadi disini aku mau ceritain pengalaman aku ketika kemarin itu lupa bayar tagihan Kredivo ya Sob ya Nah jadi awalnya itu kalian kalau nggak bayar tagihan Kredivo ya Sobnya dan udah hampir tanggal jatuh tempo itu bakalan dikirim WhatsApp terlebih dahulu oleh pihak Kredivo nya ya Sob ya Nah jadi kalian tuh bakalan di chat terlebih dahulu oleh pihak Kredivo yang memberitahukan bahwa ada tagihan Kredivo yang belum dibayar ya Sob ya di sini bisa lihat ini Erwin tagihan Kredivo jatuh tempo hari ini katanya segera bayar sekian untuk menghindari denda katanya Sofia Oke Nah setelah pesan ini dikirimkan ke kita ya Sobnya tetapi kita tidak masih tidak membayar tagihan kita itu setelahnya mereka bakalan menghubungi kita terus ya Sob yang menghubungi terus menurut kita terus seperti yang telah saya alami ya Sobnya banyak banget nomor telepon yang menghubungi saya ya Sof ya di sini kalian bisa lihat ya Sof ya tuh ini beberapa kali nelponnya Sobnya mulai dari paling bawah ini sampai dengan paling atas ini semuanya nomor dari pihak Kredivo ya Sob yang menghubungi saya Sobnya dan ini mereka nggak berhenti-berhenti nelpon sampai kita mengangkat dan membayar tagihan Kredivo kita tersebut Sob wah kemarin itu bener-bener aku nggak apa ya nggak pegang HP ya Sof ya sorenya baru pegang lihat wah banyak banget nih dari siapa dan ada yang nelpon lagi sorenya dan itu aku angkat ternyata dari Kredivo Sob dan baru ingat ternyata ada tagihan yang belum dibayar ya Sob dan pas banget tanggal tersebut tanggal jatuh temponya Sof ya dan akhirnya aku bayar enggak ada lagi yang nelfon dan menghubung saya Sob Nah kalau misalnya udah kalian bayar karena setengah hari itu itu nggak ada masalah sama sekali ya Sob ya clear masalahnya tetapi kalau kalian bener-bener nggak bayar sampai dengan tanggal jatuh temponya Sof ya yang bakalan kalian alami adalah resikonya adalah yang pertama tentu saja di denda sesuai dengan ketentuan Kredivo ya Sob ya biasanya untuk sanksi pertama ya Sob ya ketika tidak membayar tagihan Kredivo itu terkena denda ya Sob ya dengan jumlah sesuai ketentuan namun perlu diketahui juga Sob denda tersebut berlaku jika sudah tidak membayar tagihan lebih dari 30 hari ya Sob ya untuk sanksi pertamanya ya Sob ya kemudian selanjutnya itu skor kredit kalian bakalan menurun ya Sob ya Nah jika skor kredit kita itu rendah ya Sob ya itu kemungkinan bakalan berpengaruh pada penggunaan aku Kredivo kita Sob mungkin ini saja beberapa transaksi bakalan ditolak oleh Kredivo ya Sob ya Nah kemudian risiko yang selanjutnya ya Sob ya akun kita itu bakalan di blokir ya Sob ya akun kita itu bakalan di blokir dan kita tidak bisa menggunakan limit Kredivo kita seperti sebiasanya ya Sob ya sampai kita membayar semua tagihan dan juga denda Kredivo kita Sob Nah kemudian risiko selanjutnya Sob ini menurut saya biasanya risiko yang ngeri ya Sob ya kita tuh bakalan berurusan dengan def kolektornya Kredivo Sob jadi kalau kita tidak bayar tagihan Kredivo itu kita bakalan berurusan langsung dengan petugas def kolektornya Kredivo Sob biasanya petugas def kolektor ini bakalan datang ke rumah kita ya Sob ya apabila cicilan Kredivo kita tidak dibayar lebih dari batas waktu yang ditentukan ya Sob ya biasanya tuh kurang lebih tiga bulan ya Sob ya lumayan lama juga sih ya Sob ya risiko selanjutnya Sob ya kalau kita tidak bayar tagihan Kredivo kita tuh bakal dilaporkan sebagai kredit macet ke SID OJK dan BI checking ya Sob ya Nah kalau kita udah masuk blacklist di BI checking ya Sob ya untuk semua sistem kredit cicilan bukan hanya di Kredivo tetapi di platform yang lain ya Sob ya itu udah nggak bisa lagi kita gunakan atau kita pakai Sob ya karena di BI checking udah jelek nama kita atau udah di blacklist itu bener-bener nggak bisa untuk berurusan lagi dengan peleter-peleter digital lainnya ya Sob ya di platform manapun Sob kemudian risiko selanjutnya Sob jika kalian tidak bayar tagihan Kredivo Nah untuk penagihannya itu bisa saja ditagih ke teman kalian terabat kalian keluarga kalian Sob jika kalian tidak mengindahkan tagihan Kredivo kalian ya Sob ya Nah jadi itulah dia beberapa resiko yang bakalan kalian terima ya Sob jika kalian nggak bayar tagihan Kredivo kalian ya Sob ya jadi kalau bisa sih dikasih alarm ya Sob ya pada tanggal jatuh temponya jangan sampai lewat dari tanah itu temponya kalian harus bayar tagihan Kredivo kalian Sob jika kalian tidak mau mendapatkan resiko-resiko yang telah saya sebutkan tadi ya Sob ya Oke Sob nah jadi kalau kalian ngutang tentu saja harus kalian bayar ya Sob ya jangan sampai enggak dibayar Sob karena itu adalah kewajiban untuk membayarnya ya Sob ya Oke Sob nah mungkin sekian dulu ya Sob ya video dari sekalian ini semoga video ini berguna dan memperoleh fadu kalian semua jangan lupa like video ini subscribe juga channel ini komen di bawah juga pertanyaan yang ingin ditanyakan dan jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian Oke sampai jumpa di video selanjutnya bye bye